Mami ambil mic dulu buat Chris Semuanya kembali lagi bersama saya Philips Di Kolang Kali Untuk acara episode kita kali ini Kita akan men-interview Sebuah keluarga bahagia Bahagia Bagaimana kisah mereka ada di Taiwan ini Dimulai dari bapaknya dulu Siapa namanya? Nama saya Wahyu Pekerjaannya sekarang Agensi Agensi Saras Saras 008 Memang saya apa-apa? Jawa sama minsu Jawa sama minsu Jawa Jawa sama minsu Gres 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 Gimana san? Kurang kali Namanya ya? Namaku Ria Umur rahasia Buat cewe itu umur rahasia Sekarang pekerjaannya ibu rumah tangga Terus ada kerja juga? Terus ceritanya nih di Taiwan sudah berapa lama? Kalau gue dari Lama sih 14 tahun 14 tahun Legend guys Belum tau dia Udah berapa? Kalah dong Kalah Sembilan Hostnya kalah nih Kalau gitu gue lama kedua dong 10 tahun Wah ini lebih lama Kalau berapa tahun? Berapa tahun? Baru tiba ya? Kolang kali Dulu waktu datang ke sini kan 13 tahun yang lalu ya Itu awal mulanya dari apa? Sekolah dulu Terus lulus kerja Nyantol Maksudnya kerjanya dari awal sampai akhir gak berubah? Oh berubah Apa aja tuh? Boleh tau gak? Berubah kantornya sih kerjanya sama Terus gimana ceritanya misalnya ketemu sama Ria? Jodoh gak lari kata orangnya Apa maksudnya? Ketemuin tempat kerja lah Dulu sama-sama agensi Satu kantor Ria dulu juga sekolah Sekolah, sekolah bahasa Terus abis itu kerja Pertama kerja agensi abis itu kerja 2 tahun Satu kantor sudah parah Satu kantor Satu perusahaan tapi dia yang di cabang Nantou Tau gak Nantou dimana? Jauh dong Eka di Taipei, jadi kita LBR Gila Seminggu sekali ketemu Cinta itu berarti oke Sampai sekarang Sekarang udah deket Sekarang udah deket Nah kalo di Taiwan sendiri Kan kisahnya ini sama-sama Indo nih Terus tinggalnya di Taiwan Punya anak juga Nah itu Plus minusnya apa? Terus kenapa Pilih stay di Taiwan Terus untuk Grace sendiri Apakah ada cerita Waktu ngelahirin apa segala macem Kalau boleh cerita Boleh dicitain ya Kalo misalnya rahasia Ya udah bilang aja Sedikit ya Kira-kira Taiwan itu Enaknya untuk kita Kalo ada jembatan kesehatan sih Kan kita tau kan Di Taiwan memang ada Asuransi 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 Kesehatan Perutama Penyakit 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 Terjamin Dan murah Terus tenaga kerja Medisi juga sangat bagus Bersih, rapi Mereka memang disiplin sih Dalam pelayatannya Terus untuk masalah anak Disini juga terjamin Mulai dari Imunisasi Terus mulai dari Kebutuhan awun tentang anak Disini lebih terjamin Dan mudah untuk dicari Itu maksudnya dalam Asuransinya apa Asuransi juga Kesehatan Terutama itu Untuk masalah kesehatan anak ya Pastinya disini lebih terjangkau Dan Ekonomis Ya Itu yang paling penting Hehehe Soalnya kalo disini sendiri Cari obat-obatan di apotek Harganya lumayan mahal Ke dokter Kesehatannya lebih murah Karena ada Sistem asuransi Yes Ya kalo misalnya Plusnya itu mungkin tadi kan Dia bilang Soal Pengobatan ya Pengobatan ke dokter Kalo mau dibandingin sama Dindo Mungkin Kalo gue denger dari temen-temen gue Kalo misalnya mereka Sekali pergi check up Misalnya pas lagi hamil Pergi check up itu Kayaknya lumayan mahal deh Bisa ratusan ribu Kalo disini Mau tau cuma berapa? Berapa? 50 NT 50 NT? Check up dong 50 NT berarti berapa? 25 ribu 50 NT doang? 25 ribu Check up Check up itu apa aja? Kenapa? Check up hamil itu apa aja? Di USG Iya Terus konsultasi Ambil darah Paling gitu kan Terus Itu kan pas Kita mungkin dari check up Sama hamil Bulan pertama Sama sebelumnya check up Melahirkan ya Mau tau berapa? Nah ini penting nih Kalo di itu berapa? Kalo bisa denger orang Kalo sesar itu bisa 30 juta 40 juta Kalo normal pun mungkin 10 juta 8 juta Kalo bisa disini Jangan kaget ya Jangan kaget Perlu tau ini Jadi kalo kalian punya pasangan disini Apalagi sama Indo Mungkin informasi ini berguna banget Apalagi kalo pengen punya anak Berapa? Karena gue lahirnya normal Maksudnya lahirnya normal Normal itu cuma Tiga ribuan Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu Udah lah Sebenernya kalo kita liat di bone itu Sebenernya totalnya itu 26 ribuan Tapi karena kita punya asuransi Taiwan Jadi itu dipotong Sampai kita cuma berat 3 ribu aja Itu udah 3 hari di rumah sakit Udah sama obat Udah sama susunya dia Udah Karena kan kadang asih gak keluar Kadang masih support sama susu dari rumah sakit Itu udah sama popok yang dikasih rumah sakit Pokoknya udah semua udah bersih lah Itu cuma 3 ribuan Gue lupa sih 3 ribu berapa Yang penting cuma 3 ribuan dah Masih jauh lebih murah dibandingin di Indo Tapi kalo orang yang gak ngerti Biasanya sih dia pulang Indo Lahirin di Indo Baru bawa kesini kan Nah Grace lahir disini kan Lahir disini Status warga negaranya apa? Statusnya itu ya tetep orang Indo Orang Indo tetep Ikutin orang tua lah Kecuali kalo salah satu diantara kita Ada yang punya KTP Nah itu dia bisa pilih Taiwan atau Indo Cuma sekarang kita berdua sama-sama ARC Jadi ya dia cuma bisa ARC 3 tahun udah masuk masa sekolah belum-belum ya? Udah dulu Udah sekolah Soalnya mandarinya kan lumayan oke Karena tinggalnya di Taiwan Iya udah sekolah Nah itu sih Mungkin plusnya itu lah ya Maksudnya mungkin kalo untuk biaya kesehatan Murah Cuma mungkin minusnya itu Kalo misalnya Kalo di Indo kan ada yang bantu jaga Ya gak sih? Kalo disini karena cuma sendiri Gak ada orang tua juga dalam Misalnya disini gak ada orang tua Jadi ya gitu apa-apa sendiri Double cape lah Belum bersihin rumah Belum nanti sekolah Intian, belum nanti kerja Kalo di Indo kan bisa pakai pembantu Buat besi-besi rumah Kalo ini kan semuanya udah Bahkan disini kalo misalnya kita mau bikin surat apa Mau ngajak dia Terus belum nanti Pas kita lagi bikin surat apa Dia rewel Kalo di Indo kan mungkin bisa nitip dulu Sampai ini Kalo disini Ini kayak Mungkin itulah kesulitannya kalo di Taiwan Gak punya siapa-siapa Tapi denger-dengar sekolah maaf Kalo sekolah Nah, sekolah berapa nih? Sekolah ya Karena sekolahnya ini di swasta Sekolah swasta itu Beda lagi nih Taipei sama New Taipei City Nah, gue udah nanya ke sekitar 8 sekolah Itu yang di Taipei sama New Taipei Kalo misalnya Taipei itu Mahao banget Semahal apa? Kayaknya lebih mahal dari sekolah artis Serius? Kalo misalnya Kalo misalnya Di Taipei itu Gue udah nanya ke 4 sekolah itu sama semua Ya rata-rata sama lah Itu dia per bulannya itu sekitar 14 ribu Sebulan? Iya, itu uang sekolah sebulan 14 ribu Itu berarti berapa? 7 juta kan? Iya, sebulan loh Eh, lebih mahal dari sekolah internasional di Indo ya? Iya Setara pahwa Play group loh Baby class Waktu itu masih baby class Baby class malah Tiga tahun baby class Itu baru per bulannya aja Tapi nanti setengah tahun setiap satu semester Bayar lagi semacam uang gedung lah Uang gedungnya itu 32 ribuan lah 32 ribu berapa? Sekitar 16 juta men Coba dihitung Coba dihitung 14 ribu dikali 6 Eh setahun lah Setahun lah Setahun berapa ya? Ya, berarti 14 ribu kali 12 Terus ditambah lagi 32 nya kali 2 Setahun butuh keluar Berapa untuk Taipei? Taipei Mari kita lihat Taipei 116 juta Setahun Udah bisa beli mobil satu Untuk asuransi oke ya Tapi untuk sekolah di Taipei mahal Itu Taipei Kalau yang New Taipei Kalau New Taipei Kalau New Taipei itu Mending sedikit lah Mending sedikit lah Kalau untuk sekolahnya Grace sendiri Itu per bulannya 9 ribu Lumayan lah ya Lumayan beda 5 ribu Lumayan 2 juta Eh beda 2 juta lah Jadi untuk sekolah per bulannya itu 9 ribu Terus kalau misalnya uang per semesternya itu 9 ribu Kalau tadi kan 32 Ini sih 19 Lumayan Padahal cuma beda satu jembatan ya Iya beda satu jembatan Tapi kan gak semua orang tau Bedanya satu jembatan itu Iya Orang yang denger New Taipei Udah kayaknya jauh banget Iya Padahal termasuk deket sih Iya Tapi coba kalau dating itu berapa berarti Iya Kalkulatornya bingung Gimana gitu ya Kalau dirupiahin lah Di rupiahin itu 73 Wow Terasa un Wow Masih mau punya anak di Taiwan Tapi Kalau misalnya di negeri Itu lebih murah Yang tadi swasta Tadi swasta ya Kalau misalnya di negeri itu Karena punya pemerintah Ini gue denger dari temen gue sih Kira-kira paling satu semester itu cuma 26 ribuan Itu udah bersih semua Makanya udah semuanya Ya 25-30 ribu lah Itu kalau di negeri Itu satu semester loh Jadi ya 6 bulan segitu Kayak jauh Bedanya jauh banget Tapi yang memutuskan jadi ke swasta Kalau gak pilih negeri Faktor apa? Kalau misalnya negeri Itu juga karena murah Jadi pasti ada syaratnya loh Itu minimal 3 tahun Terus itu pun kita gak bisa langsung sebarang masuk Jadi kita daftar nanti mereka bakal hundi Oh Jadi Even gue udah daftar pun belum tentu dapet Kalau dapet baru bisa masuk Kalau gak dapet Terpaksa swasta Berarti harus siapin buit Dan itu pun Lu gak bisa misalnya rumah gue di New Taipei City Gue mau sekolah negeri yang di Taipei Gak bisa Jadi tergantung RT nya Apasih kelurahan lah kecamatannya Tergantung kecamatannya Jadi lu cuma boleh pilih sekolah yang negeri Di satu kecamatan itu aja Gak boleh di kecamatan lain Itu kalau negeri Tapi lihat kecamatannya Berarti lihat dari identitas orang tua yang tinggalnya dimana Iya Kalau negeri lu mau Eh kalau swasta lu mau sekolah Dimana gak terserah Iya itu bebas Cuma swasta karena murah dia lebih ketat Swasta lebih maksudnya Oh iya maksudnya Mabok kan Maksudnya yang negeri Itu lebih ketat nyarinya Karena dia murah Jadi semua orang Banyak yang mau pilih yang negeri itu kan Sistemnya sistem undi Ya cuma Kalau swasta Tetap plus minus lah ya Kalau swasta Pasti even Even full Kalau swasta Mungkin dia lebih bisa Ngikutin orang tua lah Punya cam penyebutan Iya Jadi kalau misalnya kayak Swasta itu Kalau summer Mereka gak libur Jadi mereka gak ada libur summer Gak ada libur Musim dingin juga Karena orang tua pada kerja Jadi mereka tuh Belum ngikutin waktunya orang tua Tapi kalau misalnya negeri itu Kalau liburan summer Ya liburan summer Kalau gak mau peduli Kalau anak tinggal dan jaga Lu mesti bikin cara sendiri Apakah mungkin anaknya dikasih Les Atau dikasih kegiatan Ikut summer camp Atau apa Terus tadi bilang ada penjemputannya Beda Itu maksudnya apa? Penjemputan Waktu jemputnya Waktu jemputnya Oh ya waktu jemputnya Kalau misalnya Sebenarnya rata-rata jempat sih Cuma kalau misalnya Suasai itu dia kasih Masih kelonggaran waktu Lu boleh jemput Maksimal jam setengah 6 Itu gak ditambahin biaya Kalau misalnya Di setengah 6 Baru tambah biaya Misalnya di sekolah Sampai jam setengah 6 Itu ada yang jagain Ada gurunya Tapi kalau di negeri Udah Pokoknya jam 4 Masih jemput Ya paling nambah Susah Soalnya kan kita pulang kerja aja jam 5 Kalau mau jemput Lebih lambat Gapapa Tapi ya itu Nambah uang Tapi kalau misalnya Masuk ke sekolah Berapa? Pokoknya guru Udah standby itu 7.45 7.45 Terus biasa paling lambat Jum 9 Mesti nyampe Karena mereka mau sarapan Kalau telat ya Gak ada sarapan di sekolah Puasari Puasari Bawain pekal Skim makan pagi Berarti sekolahnya Udah termasuk Makan pagi Sekolahnya itu Makan siang Makan siang Sama ada snack Tea time Juga ada tidur siang Tidur siang Ya ada tidur siang Serius Itu malu Males aja Ketaman yang memirsai Ini dia Jangan ditiru Jangan ditiru Asyap dulu dong Asyap 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 Jadi kalau sekolah sekolah kira-kira Tapi untuk plan kedepannya Bakal terus di Taiwan Atau ada rencana balik ke Indo Atau tetep sekolah di Taiwan Soalnya kan Mandarin sekarang ini kepake banget kan Aku hanya seorang istri Bos mau ikut suami Bos Jadi apa kataan Bos Aku istri yang Tuntuk pada suami Bos Yes Planning kedepan Bos So far sih Taiwan dulu ya Karena kita tau Lagi Corona Di Indo Di Indo Bayar ulang sekolah tetep sekolah di rumah Online Rugi Bener Bayarnya juga gak bisa bayar online Fotoin duitnya Duit sekolah tetep transfer Tapi sekolah di rumah Iya Gak capek juga Mesti menungguin dia sekolah Namanya kan Neonormal Masih so far di Taiwan dulu lah ya Taiwan berarti masih Pergi sekolah Anaknya pergi sekolah Aman Cuma masih pake masker Asyap Udah gak denger ya Kalau orang Taiwan Kalau ngelahirin tuh Bisa dapet subsidi Nah kalau kita nih Disini Yang orang Indo Punya KRC gitu Sama gak bisa dapet subsidi kayak Taiwan Nah itu Kalau misalnya Iya Kalau misalnya Gak apa Yooks Kalau misalnya orang Taiwan itu Gak apa-apa lanjut Kalau misalnya orang Taiwan itu Setau gue ya Dengar-dengar dari temen yang married sama orang Taiwan Itu Mereka kalau misalnya bisa dapet sekitar 20-30 ribu Oh jadi kalau Taiwan Married sama Taiwan Sama Taiwan Married sama Indo Tetep dapet subsidi Iya Tapi kalau Indo-Indo Itu setau gue ya Kalau Indo-Indo Banyak tetap sekali Sudah Kenapa Gak tau Gak tau Padahal kan kita bikin mereka Menambahkan generasi Nambah rame Iya Ini dia nih Terus katanya juga Sampai sekolah tingkat keberapa gitu Mereka setiap bulan dapet subsidi juga ya Oh kita gak ada Kita gak ada Tapi orang Taiwan dapet Dapet Kayak sebulan mungkin berapa ribu gitu Hmm Kita gak dapet Jadi kamu mau pilih kawin sama Taiwan apa Indo Kalau mau dapet subsidi nya Pilih Taiwan Bercanda guys Jangan dong Nah kalau kegiatan Selain kerja dan lain-lain Biasanya apa kegiatan lainnya Kita ke gereja Perdoa Perdoa gimana guys Terus di gereja rutin Musik Dengar-dengar aja gue nih musiknya Iya Cerita dulu dong Soal karir musiknya Taiwan kali ya Mungkin bisa dibilang kayak Season player gitu Kebetulan aku main bass Jadi mungkin ada satu band kurang pemain bass nih Ada yang kenal Akhirnya disuruh gantiin Kalau gak misal ada event wedding Atau misal ada event tertentu Kembali sempet ada Judika kan Nah itu Terus sempet main Judika Semet main Untuk band pembukaannya Terus itu Misal event-event Misal ada Acara kayak gala dinner Iya Itu Suka main Kadang Suka main Ada beberapa kali Di pub gitu Main Main Di bar gitu Akhirnya temen wedding gitu Temen ya Tuh Kalau yang married ya Butuh musik Sejar saya Hehehe Gak ada nomor nafanya Sekarang ngisi dulu Namanya siapa Hehehe Bungi di bawah ini Gitu ya Hehehe Kebetulan ada tim sih Kebetulan Jadi Misal sewaktu itu Ada job Ada komplit Semua ada timnya Pernah bikin album juga Ya WDW pernah ada bantu bikin album Apis itu ya Di Taiwan Namanya Audrey Tampilnya Lersia Itu Itu Nomen Kesempatannya bagus Challenge show Penampilan Satu keluarga Komplit Mami ambilin mic dulu buat Chris Hehehe 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 Indonesian Idol Terima kasih Terima kasih Hehehe 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 Jadi Sekian dulu episode kita kali ini Yang거� goggles Yaaa Hehehe Mantap, ini rame terus nih keluarga Kolang Kaling Kolang Kaling One, two, three Sisi Tata, ulang kaldu Sisi Tata, ulang kaldu Sisi Tata, ulang самого Sisi Tata, ulang kaldu 限. Setia kalau� Alexandria sedia jadi Sisi Yara Tata, ulang kaldu